menghindarkan atau menjauhkan warga itu dari bank emuk itu tinggal sekarang masyarakat mau gak jujur amanah sama dengan saya iya iya partai politik mau gak jujur amanah birokrasi itu birokrasi lebih berlibat semua dan abadi itu konsep yang luar biasa masyarakat mau aja bekerja sama nanti ketika ayat sekiranya terpilih mengatasnamakan kota sukabumi bisa kira-kira di kota sukabumi bener-bener tidak ada korupsi tapi tata cara mengeluarkan dana operasional ini yang baik dan yang benar ketika teman-teman dengan saya ini gak puas terhadap akan-akan berdua ini kita harus belajar berbicara masalah revitalisasi birokrasi sebetulnya kan kalau bilang itu bagaimana cara berlaku adil-adil ini kan di kota sukabumi siapa orangnya yang membela pengangguran yang membela kemiskinan yang membela kebodohan yang membela stunting ini saya akan membela itu semua lantik dulu saya kemarin saya nonton juga podcast Kak Ayep dan Kang Bobby ada kata-kata yang menarik saya nih di gelodok tuh toko kecil tuh omsetnya tuh 2 triliun 1 triliunan ya 1 triliunan ya gitu ya kok ini apa-apa dia gak naik-naik itu kan mungkin Kang Ayep sebagai pengusaha kan membawa nama baik untuk mendatangkan investor mungkin bisa ya kayak kemarin lah tingkat nasional ada Elon Musk terus ada Apple juga yang gak jadi berinvestasi di Indonesia banyak juga yang berpendapat bahwa tidak adanya pasien hukum di Indonesia terus ada juga yang bercerita oknum pejabat itu minta tanda kutip pelicin kalau di kacamata investor pelicin itu gak masalah asal ada notanya nah ini yang bermasalah oknum pejabat ini gak mau ada notanya nah oke Kang Ayep sekarang sebagai pengusaha bisa mendatangkan investor dengan latar belakang pribadi Kang Ayep yang 300 nanti ketika Kang Ayep sekiranya terpilih mengatasnamakan kota Sukabungi bisa kira-kira gitu Kang Ayep dengan segala birokrasinya harusnya nak harusnya harus bisa dan optimis kenapa saya katakan saya gak punya kepentingan dengan PAD Sukabungi begitu kecil 1,3 ngapain saya ngutang-ngatik uang 1,3 lebih baik saya berbisnis cari omset yang 1,3 ngapain saya ngutang-ngatik APBD 1,3 ini lebih baik saya jualan di Glodok cari order 1,3 setahun bisa dapat tinggal kita lincah-lincah aja ini ngelola satu kota 1,3 ngelola satu perusahaan ya gak usah diomongin lah banyak omset usaha yang diatas 1,3 triliun seperti itu itu yang dimaksud ya artinya saya tidak punya kepentingan dengan secara pribadi kalau saya punya kepentingan saya pasti cari bisnis yang lain yang omsetnya diatas 1,3 tapi udah saya tinggalkan tuh bisnis udah selesai ya saya digaji oleh FKDB tuh sekarang digaji digaji sama FKDB itu udah siap bener ya digaji setiap bulan sama FKDB ya mau bilang apa lagi sama anak-anak usaha FKDB ya tempe lah digaji sama tempe nah bagaimana kita konsep tadi itu partai politik aparat pendagang hukum birokrasi dan organisasi massa sepakat gak semua untuk menata kebaikan sepakatnya dan gak mungkin gak sepakat harus sepakat oh yakin karena ada undang-undang ada peraturan pemerintah oke saya minta privilege dari presiden Kapolri Kejaksaan Agung KPK khusus untuk kota Sukabumi saya ingin buktikan di kota Sukabumi bener-bener tidak ada korupsi bener-bener tidak ada korupsi bener-bener gitu dan kompak partai politiknya kompak birokrasinya kompak apa pendagang hukumnya kompak 79 tahun merdeka beberapa kali ini kita coba gitu saya minta coba lah coba bener-bener ini kesepakatan politik bahwa politik ini akan melahirkan keadilan melahirkan kesejahteraan melahirkan kemakmuran ada 514 kota kabupaten saya sepakat 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 kita coba coba kita coba 1 dari 514 ini dimana kota ini tidak hengki-pengki tidak ada korupsi mereka perlu dana operasional nggak dipungkiri wali kota juga perlu dana operasional semua tapi tata cara mengeluarkan dana operasional ini yang baik dan yang benar sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah iya iya kan ada operasional nggak mungkin nggak mungkin nggak ada nggak mungkin nggak ada kayaknya ini bakal ketika terpilih perwali pertama di keluarga kayaknya masalah itu ya iya kita sama-sama ya APBD saya nggak tahu pastinya berapa ya kalau dianggap 70 miliar umpanya ya dari di luar rumah sakit ya potensi kota Sugomi berapa sih PAD ini ya 25% dari APBD kalau begitu potensinya bisa 300 miliar dong ya kita lihatlah nanti ya seperti apa ya dilantik dulu lah lantik dulu ya kalau sekarang ngomong kan susah juga susah juga ya dilantik dulu baru kita buka ya kan ketentuan yang benar yang bagaimana sih berapa persen PAD ini dari APBD kan itu ada ketentuannya ada toleransinya kemudian APBD ini berapa persen dari produk domestik brutal dari satu kota itu kan itu ada ada ketentuannya yang dan itu bisa bisa kita kejar ya di situ ada kos ada operasional transparan lah dengan kos dan operasional itu transparan aja sebenarnya oke berarti ngeri nggak tuh ngeri cukup sulit juga saya juga sangat suka kalau ketemu dengan kesulitan tapi untuk kepentingan masyarakat dan kebersamaan bukan untuk pribadi kalau udah pribadi udah selesai rencana mendatangkan uang dari luar itu memperbaiki keempat tadi ya ya yang gini yang dimaksud dana ini ada dua dana pendapatan asli daerah ada transfer daerah iya transfer daerah kan bisa dari APBN bisa dari provinsi bisa juga dari dana hibak CSR dan lain sebagainya banyak ini jadi mendatangkan uang dari luar ke Sukabung bisa juga dalam bentuk investasi oke banyak juga temen-temen ketika bukan rahasia umum lagi lah ini terkadang wali kota dan wakil wali kota terpilih sudah tapi jauh sebelum terpilih janji gampang janji gampang ketemu lah gampang ketemu gak ada sekat iya ketika terpilih ini ya kita ngerti sibuk mungkin ya tolong kasih tau saya dan temen-temen masyarakat kota Sukabungi ketika temen-temen dengan saya ini gak puas terhadap akang-akang berdoa ini kita harus bagaimana iya saya dan Bobby akan menyiapkan waktu sebulan atau dua kali minimalnya sebulan sekali oke maksudnya satu hari full satu hari full full satu hari full atau sebulan dua hari full atau sebulan tiga hari kita lihat nanti yang penting meluangkan waktu satu bulan itu ada ya dan itu untuk melayani kepentingan langsung masyarakat oke dan kita akan menulai ruang disitu ada saya ada Bobby atau salah satu ya dan kita akan menjawab semua oke temen-temen termasuk juga kita akan melakukan kalau masyarakat tidak puas dengan pelayanan birokrasi saya siapkan tempat untuk berdemo saya siapkan dan biar mereka masyarakat menunjuk menunjuk hidung dinas mana yang menunjuk hidung bener menunjuk hidung siapa sih siapa orangnya dan mana tunjuk aja oleh pendemo ini bahwa dinas ini tidak bener dinas ini tidak bener biar itu menjadi ini tapi tolong ya kepada semua masyarakat berikan waktu saya kerja satu tahun ya 2025 ini karena ini pembendahan baru ruang itu akan kita buka di 2026 2027 karena 2025 kita mau kerja dulu karena ini kan sudah ketuk palu ya seperti itu jadi bener-bener kita transpan ruang demo kita buka nggak usah demo di mana-mana di wali kota aja demo aja nggak usah ini ini kemudian masyarakat maunya apa udah ya apa satu hari yang sama atau berlainan hari ya setuju nggak oh iya dong setuju kita bikin ngopi namanya ngobrol happy itu program kita masuk program kerja masuk program ngopi ngobrol happy yang tadi sebulan tuh belum ditentukan waktunya kapan belum ditentukan tapi ada ya itu nanti akan akan ditentukan kemudian tapi akan ada pertemuan jadi kita tidak akan udah kepilih misalkan ya insyaallah ya kemudian kita tinggalin nggak saya akan menghadapi itu karena gini setiap program yang kita tulis kenapa mungkin kita salah satu paslon yang telat untuk iya kita bener-bener program ini diskusikan dulu oh iya 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 jadi bukan sekedar dibikirin sama tim beres terus udah kasih ke KPU nggak kita bikin satu kira-kira 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 kita bisa menerjemahkan program ini nggak ya kita bisa menjalankannya nggak ya terus jadi bukan sekarang bagaimana kita menarik maunya masyarakat sementara kita nggak berpikir bahwa ini uang dari mana mau ke mana dan lain sebagainya terrealisasi nggak terrealisasi atau tidak dan begitu ya semuanya harus terrealisasi dengan baik karena berbicara masalah revitalisasi apa namanya birokrasi sebetulnya kan pemimpin itu bagaimana cara berlaku adil-adil ini kan adil ini kan bukan berarti gini loh ada anak umur 6 tahun dan ada anak umur 3 tahun oke bukan berarti harus diberikan buah itu sama besar tidak kan iya 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 karena kebutuhannya kan beda beda adil itu menempatkan sesuatu tepat pada porsinya gitu jadi ketika si kakak ini mungkin dikasih bagiannya 60% si adiknya 3 tahun ini mungkin bisa 20-30% begitu itu yang yang harus diberikan oleh seorang pemimpin sehingga akhirnya apa tidak ada lagi main belakang lain sebagainya kita berusaha untuk berusaha untuk bapak-bapak orang jumponannya KB ya di jumponan KB jadi semua satu komando nggak ada yang wah kerjasama untuk ngambil uangnya hanya segitu-gitunya aja keroyok KB apa ribu gitu apa ya sedih juga sih kalau ya begitulah kan ya begitulah bener cuman ya seperti yang dibilang bapak tadi kita sebetulnya kalau mau belak-belakan kayak yang lain ya mau ngomong-ngomong gitu bisa aja sebenernya cuman kan buat apa artinya kita juga harus melihat orang itu kan nggak baik terus nggak buruk ada lah namanya manusia itu kita hormati dan hargai apa yang sudah terjadi kebelakang sejarah ya Pak Ji bahan evaluasi dan pembelajaran insya Allah pemimpinan selanjutnya ketika masyarakat percaya kepada Ayona saya berharap sih percaya sih saya berharap dikasih kesempatan karena kalau masyarakat tidak mengambil kesempatan ini ya luluh olam ya cita-cita kita kan sebenarnya Indonesia saya berharap di kota Sukabungi dulu oke selanjutnya konsep di Sukabungi ini untuk kepentingan Indonesia ya transparan terbuka menarik itu teman-teman menarik lalu begini juga Kang Ayep dan Kang Bobi ada satu kata kan beri dia kekuasaan maka ketahuan blanknya nah saya ingin tahu landasan pemikiran seperti apa nih yang Kang Ayep dan Kang Bobi pakai agar menjaga ketika terpilih nanti tetap menjadi wali kota dan wakil wali kota yang berdaunat apa nih yang landasan pemikiran yang selalu dipakai agar tetap waras lah yang pertama saya sudah cukup oke secara ekonomi saya cukup saya punya anak anak saya sudah sudah selesai lah kemudian juga saya punya saudara adik sahabat sudah saya sudah membuat 21 lembaga pendidikan iya banyak 21 saya sudah membuat forum komunikasi dua bangsa di dalamnya ada ekonomi dan saya telah membuat satu lembaga wakaf lembaga sosial lembaga wakaf dua bangsa ini tiga lembaga ini saya buat selama 20 tahun panjang ini sudah saya serah terimakan kepada seluruh sahabat kawan saya sahabat saya saudara adik dan anak saya saya serahin untuk ya silahkan pak jaki ini akan menata kebaikan di tingkat pemerintahan ya seperti itu untuk apa untuk mewujudkan ya bener-bener undang-undang ini peraturan pemerintahan ini bener-bener berdaulat untuk kepentingan masyarakat saya ingin buktikan itu oke oke saya panggil Bobby setengah yang muda dan yang sedang di puncak-puncaknya karir dia apa punya kontrak masih panjang ya masih panjang rela kalau tiba-tiba di gunting oleh ayub jaki ya kira-kira begitu ya nah saya bilang Bob yaudah kalau mau cari uang ya dengan saya aja tapi bukan di Pemda bukan di jabatan wali kota wakil kita cari yang lain kita kan orang diberi oleh Allah kreativitas yaudah kita seperti itu setuju udah setuju jalan ya saya kira pasti ada jalan nah di Sukabumi kan penurunnya 360 ribu DPT-nya memang 260 ribu ya tapi penurunnya 350 ribuan lah 1 tahun 2 tahun saya bekerja dan terasa dia berdoa gak ke saya doa ini buat saya adalah sesuatu yang sudah saya merasakan bagaimana saya hidup berhasil dengan doa maka saya nama lembaga yang saya bangun adalah doa bang lalu bang saya kan orang yang telah mati ekonomi orang yang telah mati budaya sosial hukum politik orang tau semua siapa ayah biyaki tapi sekarang lahir kembali ekonomi saya hidup lagi politik saya hidup lagi hukumnya juga hidup lagi sosial dan budaya hidup lagi sehingga sekarang podcast seperti ini dulu mana bisa saya podcast ya kan berarti secara sosial dan budaya tumbuh lagi hidup lagi dari kematian berarti ada yang menghidupkan siapa yang maha puasa dari doa juga ya doa yang utama doa ibu saya yang sekarang ini kakak siapa coba tunjukin dan siapa yang membela masyarakat miskin hari ini siapa orangnya mana oke di sukabumi aja kota sukabumi gak usah yang lain lah nanti kita disalahkan di kota sukabumi siapa orangnya yang membela pengangguran yang membela kemiskinan yang membela kebodohan yang membela stunting saya ayah biyaki akan membela itu semua saya akan membela itu semua lantik dulu saya kalau gak dilantik bisa bisa saya cuman terbatas terbatas dana abadinya dana abadinya satu tahun ya eh satu bulan paling dua titik iya gak sebanyak tidak titik tapi kalau saya jadi wali kota seluruhnya setahun selesai berarti saya tangkapnya memang Kang Ayerzak ini udah selesai dengan dirinya lah iya makanya dia memakai pemikiran itu agar menjadi wali kota yang tetap berdaulat ketika terpilih itu dia nah Kang Ngobi nih apa nih landasan pemikiran apa yang dipakai ngikutin gue itu ngikutin gue aja karena gini beberapa tahun kebelakang ini mulai tertarik dengan politik ngeliatin ngikutin gitu akhirnya bersemu dengan Pak AJF ini wah ini kayaknya cocok nih pas gitu ya artinya bagaimana dari awal obrol-obrolannya sebenernya tadi tuh udah kita cari yang lain aja cari pemerintahan cari bisnis yang lain kita dikreatif kita gabungkan apa segala macem kemudian juga sama saya juga saya sudah punya keluarga kehidupan sudah berjalan anak-anak kan kan gitu ya bersyukur itu kan kembali kepada personalnya masing-masing artinya begitu diberikan kesempatan ini artinya karena orang tua saya juga semua suka bumi kalau gak bisa saya suka bumi kalau gak bisa saya suka bumi saya juga punya keinginan untuk untuk membangun kota ini sehingga bisa mencukupi apa yang dibutuhkan apa yang diinginkan oleh masyarakat landasan pemikiran itu tadi adalah karena pertama ini kota kelahiran keluarga saya semua masih ada disini kemudian bertemu dengan orang yang insyaallah tepat menurut saya punya gagasan punya prinsip punya komitmen Pak Haji ini Pak Haji ini insyaallah komitmen ini bukan gagasan lagi udah praktisi ya kalau udah nabadi itu bukan gagasan lagi ya bukan karena sudah dilakukan di wilayah lain saya juga gitu Bobby ngomong doang ngomong doang ya silahkan cek program-program saya iya 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 silahkan cek program-program TV saya di Youtube masih ada dari 2007 sob di cek semua portfolio saya silahkan di cek ya itulah sesuatu yang saya kuasai saya pahami hatam insyaallah ya itu yang akan saya jalankan di kota itu ya berarti landasan pemikirannya agar menjadi ketika terpilih nanti tetap menjadi wali kota dan wakil wali kota yang berdaulat satu udah selesai dengan dirinya sendiri baik ekonomi segala macem tadi ceritain Kang Bobby memang saya tangkap berarti pengabdian ya pengabdian? lebih kepada pengabdian pengabdian nah terakhir sekiranya di depan ada masyarakat kota Sukabumi ada kata-kata nggak buat mereka nih? Pak Haji jadi gini tolong pilih aja tanggal 27 November dipilih biar apa yang saya ucapkan yang Bobby ucapkan itu terbukti kalaupun sampai terbukti itu adalah karunia dari Allah saya hanya berusaha meminta kepada Allah SWT diberi kekuatan dan diberi ilmu untuk menjalankan ini semua jadi kalau ini terbukti itu adalah karunia dari Allah kalau ini tidak terbukti itu adalah kesalahan saya tapi insya Allah saya akan melaksanakan amanah ini seikhlas-ikhlasnya sejujur-jujurnya dan seamanah-amanahnya 20 tahun pengalaman saya untuk menata kebaikan ini saya kira sudah terbukti tinggal sekarang pembuktian ini diujudkan secara real di Kota Sukabumi berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah dan PERDA yang ada di Kota Sukabumi tambahan dari Bobby banyak yang bilang ah emak artisme mengandalkan popularitas itu banyak sekali sekarang saya tanya balik memang popularitas itu saya dapatkan hanya dalam waktu satu malam tidak ada keringat lah kenapa kalau artis itu selalu dikaitkan dengan itu pengusaha juga bisa saja dibilang begitu wah tentang-tentang loba duit warisan pengusaha semua kan punya proses punya perjalanan hidup yang masing-masing popularitas saya dapatkan juga bukan bukan dengan cara yang mudah perlu waduh itu kalau diceritakan orang kan hanya melihat oh Bobby sekarang terkenal Bobby artis ya wah sombong sekarang mah itu kan hanya sekedar kata-kata yang tadinya mungkin kenal sementara sekarang udah tiba-tiba ketemu saya dalam kondisi sekarang sudah di bidang entertainment begitu sehingga akhirnya orang mau deket eh saya juga jauh kemudian sekalian deket sulit karena memang waktu dan lain sebagainya dibilang sombong gitu ya nah jadi popularitas ini suatu berkah juga suatu hadiah yang aku kasih atas ikhtiar dan tawakali saya selama 17 tahun nah sekarang popularitas ini akan saya jadikan sebagai satu integritas ya untuk kota Soekabumi seperti yang dibilang tadi ini perlu proses berfikir yang cukup panjang untuk saya mengiakan bahwa saya adalah orang yang tepat untuk mewakili Pak Haji Aeb untuk mewakili masalah kota Soekabumi sebagai walinya kan begitu makanya mudah-mudahan dengan apa yang saya dapatkan ini bisa memberikan kontribusi untuk kota Soekabumi ya menjadikan kota Soekabumi lebih lebih baik lagi ke depannya makanya ketika survei survei pembelian kepala daerah Pak Haji Aeb ini berangkat dari 0 0% elektabilitasnya 0 dia punya cara tersendiri sudah berjalan program-programnya sebelum bertemu dengan saya saya juga bilang begini kalau kita berbicara masalah survei itu kan perpaduan antara popularitas dan elektabilitas saya bilang udah nilai saya di elektabilitasnya aja karena kalau popularitas ya kan public figure nasional ya gimana ya maksudnya emang cuma kalau elektabilitas makanya saya bilang Pak 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 deklasi saya turun ke lapangan ya turun ke lapangan membuat channel merata kebaikan ketemu UKM itu bagian dari usaha saya untuk bahwa saya ini punya niat bekerja tulus untuk masyarakat makanya mau doanya untuk bareng semua mudah-mudahan kita berdua bisa menjadi kepala laborasi yang ya tapi belum pernah saya punya pemimpin dari kalangan pengusatan artis coba investasi gak akan nyesel gak akan nyesel dan ketagihan itu dia oke itu teman-teman saya dan yang AF dan kambut mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi dalam memilih wali kota Sukabumi ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh lorah-mudahan